Pemirsa banjir setinggi 1 meter lebih merendam pemukiman warga di kampung Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kota Cimahi. Selain hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut, penyebab banjir juga diakibatkan oleh adanya dampak pembangunan monorel. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kota Cimahi beberapa hari terakhir ini membuat sejumlah rumah di pemukiman penduduk di kampung Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kota Cimahi terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Banjir pun membuat barang berharga dan perabot milik warga terendam sehingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu sebanyak 18 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabatnya. Banjir tersebut selain diakibatkan derasnya hujan, juga diakibatkan oleh pembangunan monorel di samping tol dekat pemukiman milik warga. Akibat banjir yang merendam rumah milik warga, warga pun mengeluarkan air dari rumahnya dan mengevakuasi barang-barang. Berapa rumah Pak yang kebanjiran Pak? Ini 4 rumah ini. Ini banjir kemarin berapa meter Pak? Kemarin 1 meter, lebih seantar 1 meter. Ini sering banjir atau gimana Pak? Setiap hari, kalau hujan. Kalau hujan, kenapa sih Pak banjirnya Pak? Karena, karena gara-gara ini. Belumah enggak, ada proyek ini monorel ini. Monorel ini, oh. Warga berharap pemerintah kota Cimahi bisa menanggulangi banjir yang kerap terjadi selama hujan mengguyur kawasan tersebut.